bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang teman teman di channel tutorial milenial di video ini saya mau menjelaskan bagaimana kita komplain di tokopedia pesanan di tokopedia dan bagaimana kita memberi ulasan di tokopedia untuk barang yang sudah kita terima tentunya oke langsung saja ini sudah masuk di interface nya tokopedia saya masuk ke akun saya akun pembeli saya punya sebentar mana ya transaksi lihat semua belanjaan saya nah ini ini akun maaf ini yang sedang dikirim nah ini pesanan saya pesanan baterai cas yang harganya 275 ribu ini saya kirim pakai antar aja barangnya sudah sampai sudah saya terima walaupun belum saya buka nah sekarang bagaimana kita untuk komplain pertama jika anda komplain itu anda harus tahu kenapa anda komplain banyak faktornya yang paling sering adalah barang belum sampai itu anda bisa komplain atau yang kedua adalah barangnya rusak atau yang ketiga barangnya tidak lengkap dan masih banyak lagi yang jelas jika barang yang datang kepada anda tidak sesuai harapan anda saran saya adalah ajukan komplain dengan cara tadi masuk ke pesanan yang sudah tiba lalu scroll ke paling bawah anda pilih komplain di bawah ini kita klik komplain komplain lalu disini Tokopedia akan mengarahkan ada dua dua pilihannya yaitu pesanan sudah diterima sebagian sebagian ataupun semua atau pesanan belum diterima sama sekali saya coba yang pesanan belum diterima dulu ya nah ini minta Tokopedia investasi pengiriman dalam artian barang tentunya sudah dikirim oleh penjual ya kenapa kita bisa komplain karena penjual sudah masukin nomor resi jadi kalau kita ajukan komplain disini artinya Tokopedia dan penjual akan mencoba melacak atau membantu anda agar pesanan anda segera sampai itu itu anda tinggal masuk kesini dan tinggal klik ajukan komplain lalu komplain anda akan diproses lalu yang banyak cabangnya adalah jika pesanan sudah diterima baik maupun baik semua maupun sebagian maksudnya sebagian itu jika anda pesan lima produk yang datang cuma empat atau jika anda pesan produk satu produk utuh ternyata ada satu part yang hilang nah itu anda bisa komplain disini kita klik saja lalu disini akan muncul masalah apa yang anda temui anda oh kok jika mempunyai bahasa maaf sebentar sepertinya ada yang salah oh ini sepertinya lagi error ya sudah gak apa-apa yang intinya jika anda sudah menerima barang baik maupun sebagian atau belum baik sebagian maupun semuanya jangan ragu untuk komplain jika ada masalah lalu selanjutnya mau mengajarkan anda atau memberitahukan anda bagaimana cara memberi ulasan jadi ulasan di marketplace itu sangat penting karena kalau kita memberi ulasan baik tentu bagus untuk penjual dan yang paling inti dari sistem ulasan ini adalah atau sistem bintang ini adalah pembeli lain jadi tahu kalau mau belanja produk yang sama dengan anda apakah dia percaya atau tidak misalkan anda membeli suatu barang A dan barang tersebut jelek banget tidak sesuai dengan deskripsi produknya nah anda bisa ulasan kasih satu bintang sehingga tidak terjadi orang-orang yang ekspektasinya atau harapannya kejadiannya kasusnya sama seperti yang anda alami tentu anda gak mau kan anda ada orang yang mengalami seperti anda dan anda pun kalau belanja tentu melihat bintangnya tersebut kan nah caranya satu gampang tinggal masuk ke detail pesanan anda lalu klik selesai dan disini ditulis pastikan anda sudah menerima produk bla 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 klik selesai lalu ini kita tulis review atau ulasan klik tulis review nah ini anda bisa pilih puas ke netral atau kecewa saya pilih puas ini untuk mereview penjualnya ya atau tokonya lalu untuk produknya itu berbeda tinggal klik ulas produk nah disini anda bisa klik 5 bintang 4 bintang 3 bintang 2 bintang atau 1 bintang 1 bintang artinya paling mengecewakan dan 5 bintang artinya memuaskan nah anda juga bisa tambahkan foto sehingga orang lain yang akan membeli produk ini akan terbantu oleh informasi anda lalu anda bisa klik kirim sebagai anonim artinya tidak ada nama anda disitu ketika mengirim ulasan saya tidak tidak klik anonim dan saya tidak akan saya akan foto dulu produknya sebentar kamera nah ini dia produknya sudah sampai meskipun belum saya buka ya gak apa-apa sip gunakan lalu klik selanjutnya di atas sini klik selanjutnya oke lalu klik kirim ulasan jadi udah gitu aja jadi ini langsung muncul ulasan saya disini kirim foto ada fotonya ada bintangnya dan tadi saya lupa nulis kesan saya secara tulisan ya tidak ketik ya gak apa-apa yang intinya sistem ulasan ini penting di ekosistem marketplace atau online store jaman sekarang jadi jangan ragu untuk ngasih bintang 5 bintang 4 atau bintang 1 sekalipun karena agar evaluasi untuk penjual dan agar tidak terjadi kekecewaan yang sama di kemudian hari sekian saja tutorial dari kami semoga bermanfaat jika ini bermanfaat tolong subscribe kami agar kami semakin termotivasi untuk menjadi lebih baik jika ada pertanyaan jangan ragu untuk tulis di komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton